Halo, Assalamualaikum. Selamat siang lor. Kali ini saya, Donny Adhikal. Saya sudah bersama dengan para pegiat sepeda. Di sini ada Pak Arief dan Mas Yoga. Pak Arief dari kebetulan ya? Dari kebetulan saya tugas di Dinas Perhubungan Bapak Ajok. Dinas Perhubungan dan Mas Yoga kebetulan dari.. Dinas Perhubungan dan Mas Yoga kebetulan dari.. Dinas Perhubungan dan Mas Yoga kebetulan dari.. Kali ini kita akan membahas fenomena pesepeda yang lagi viral Dengan mengacungkan jari tengah rombongan ke pesepeda. Oh, jari tengah ya, Mas? Tak kira sarangeyong ini, Mas. Kalau gini kan.. Wow, I love, I love you. Ini milenial. Milenial. Cuman kita lepas maskel nggak apa nih? Oh ya, biar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi.. Mas Yoga Pak Arief. Saya ini agak sedih gitu. Ini kan ada suatu fenomena. Cuman respon masyarakat itu begitu luar biasa dan kayaknya itu timbul.. Yang terjadi itu kayak timbul pahitan sengit loh. Jadi apapun yang dilakukan orang-orang sepeda itu kayak salah gitu loh. Ini kalau kita ngobrol diskusi ini menurut Pak Arief dulu gimana nih Pak Arief? Mungkin kita sama-sama tau lah ada kejadian yang di Jakarta itu yang rombongan sepeda viral itu. Oke, baik. Kalau dari Pak Arief gimana? Ya.. Terima kasih Mas Doni ya. Terima kasih Pak Arief. Ngobrol-ngobrol tentang sepeda Mas Yoga. Jadi.. Saya membaca di beberapa media sosial maupun di media mainstream tentang kejadian yang terjadi di Jakarta. Saya mencoba melihat dari sudut pandang yang betul-betul netral. Dalam artian netral itu saya ingin melihat kejadiannya di mana. Kalau tidak salah di dugo atas ya. Kejadian itu di dugo atas di Jakarta. Di teman-teman bersepeda kayaknya kalau lihat dari foto, background fotonya itu kayaknya juga waktunya masih cukup pagi gitu ya. Iya. Masih gelap gitu ya. Dan di sana memang teman-teman bersepeda di Jakarta itu lebih pagi memulai aktivitas bersepedanya. Karena mengantisipasi kendaraan bermotor, juga mungkin situasi kondisi ibu kota yang cukup panjang. Rame ya Pak Rame. Apakah di situ pas tanjakan atau tidak, saya juga belum tahu nih kejadiannya. Tapi live di lapangannya ya. Kondisi di lapangannya seperti apa. Sehingga sampai muncul sebuah ekspresi yang dilakukan oleh seseorang kepada teman-teman yang bersepeda. Apakah mungkin mengacungkan itu karena terganggu pada saat mau melintas, jalan, ataukah seperti apa. Ya ini saya kira yang perlu kita saling mencoba melihat dari berbagai sisi. Kebetulan, kebetulan nih saya pecinta, senang bersepeda, bahkan saya bekerja seminggu dua kali Alhamdulillah dengan bersepeda. Tapi di luar itu, ke kantor, pulang pergi ke kantor. Tapi di luar itu saya pun masih menggunakan motor dan kendaraan lain bermesin gitu ya. Saya mencoba melihat misalnya saya pada saat sedang menggunakan sepeda, di jalan yang agak naik, di jalan menanjak. Kita kan modalnya dengkul, mas. Bahan bakarnya nasi. Bahan bakarnya nasi. Oh, ngap-ngap. Jadi, apa namanya, butuh energi. Energi lebih. Dan kadang-kadang mungkin dari sisi lajurnya, saya agak keluar lajur yang biasa digunakan agak bilok-bilok. Sehingga pemotor di belakang ini makson. Di satu sisi pada saat saya sedang bersepeda, mungkin dongkol. Ini kurang ajar ini. Saya sedang ngap-ngap kayak gini malah diklakson-klakson. Apa nggak lihat dan lain sebagainya. Tapi pada saat saya menggunakan motor, saya memberi klakson kepada orang yang bersepeda di depan saya. Sebenarnya saya hanya memberi signing. Mas, Mbak, Bu, ada motor di belakang. Saya mau mendahului. Agar kamu tidak bergeser kelajurnya. Demi apa? Jangan sampai terjadi kecenggolan. Jadi, itu yang di awal mulai ini saya ingin sampaikan. Positive thinking lah saya. Positive thinking. Teman-teman bersepeda mungkin pada saat itu. Kalau tidak salah tadi saya baca di Kompas. Ada statement dari teman-teman bersepeda itu juga mengatakan. Kenapa mereka mengambil haluan di kanan? Karena menurut teman-teman itu ada bis yang mau berubah lajur. Mereka mau ke underpass. Saya fisiknya enggak tahu. Saya enggak hafal betul di Jakarta. Kecuali kalau di Jogja. Insya Allah saya hafal jalan-jalan. Kasus-kasus kejadiannya. Tapi ada bis. Sehingga mereka, teman-teman yang bersepeda itu mengambil di lajur kanan. Lajur kanan. Memang lajur kanan itu kecepatan. Pada saat mengambil lajur kanan. Ada kemungkinan pengguna kendaraan bermotor itu akan melewati. Sehingga terjadilah tundaan bagi pemotor itu. Jadi kayak rombongan pembak idalan. Rombongan pembak idalan. Di foto yang lain yang Jogja melihat. Ada foto yang sudah agak di tengah. Sudah ada yang di kiri. Sudah pecah. Untuk membutuhkan berpindah lajur itu memang butuh proses. Butuh proses. Butuh proses, butuh waktu. Bersepeda itu modal dengkul. Betul. Kalau di gas langsung set-set-set cepat. Ini kan butuh waktu. Saya melihat dari sisi itu. Ada miskomunikasi. Miskomunikasi, mispersepsi. Sehingga timbul ekspresi yang mungkin. Buat kita. Buat kita tidak. Tidak sesuai dengan adat ketenuan kita. Betul, betul. Enggak pas lah. Segitunya. Apapun ketidaksukaan kita kepada orang. Mungkin ekspresinya. Itu sangat kasar kalau bagi saya. Iya. Bagi saya pribadi. Semoga ini bisa menjadi koreksi bagi saya. Pada saat saya menggunakan motor. Atau mungkin saya juga pada saat bersepeda itu. Bisa saling jogoroso, Mas Nek. Betul. Tepos liro. Tepos liro. Betul. Tidak semua. Oh dari Mas Yuga. Menurut Mas Yuga bagaimana? Kalau menurut saya itu. Ya kemarin yang disampaikan ke Pak Arief itu. Baik banget. Dan betul semua. Jadi jangan kita itu menilai. Kita jelas yang di modulnya sosial. Kita yang lihat kan cuma foto kan. Iya. Realitanya kan kita tidak tahu. Nah terus. Apa namanya. Alangkah lebih baiknya. Yang dikatakan Tepos liro tadi sama Pak Arief. Itu memang benar. Karena. Eee. Satu sisi. Jalan itu kan. Gak cuman motor tok. Gak cuman mau sepeda tok. Dan gak cuman. Bis dan lain-lain itu kan. Iya. Mau gak mau kan. Jalan itu. Eee. Digunakan. Eee. Berbagai macam kendaraan. Nah itu. Toleransi antara. Eee. Pengguna jalan itu. Memang harus dibutuhkan. Jangan. Eee. Kita mengedepankan. Eee. 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 Pertama kita. Eee Apa namanya. Naik motor. Kemudian kita ngelaksang-ngelaksang. Eee. dormongan sepeda yang. Mungkin memenuhi jalan dan lain sebagainya. Nah begitu juga yang. Sepedanya. Pesepeda juga ketika kita berada di jalan itu kita juga harus lihat situasinya seperti apa Jalannya sempit atau lebar, kemudian kendaraannya seperti apa Itu kan kita juga harus tahu Jangan, kalau posisi kendaraannya, eh apa, jalannya itu lebar, sepi Bolehlah kita agak pelotonan rombongan Pelotonan rombongan nggak masalah Tapi ketika kita, di belakang kita ada yang kendaraan yang mau mendalui Dan itu menimbulkan kemacetan atau mungkin bahkan kecelakaan Nah itu lebih baik kita mengalah dulu Kita legawa dulu Kemudian kita, apa namanya, persilahkan kendaraan yang mempunyai potensi kecepatan lebih tinggi untuk mendahului Nah itu, saya kira kalau memang semuanya mempunyai sifat toleransi seperti itu Saya yakin nggak akan terjadi mas kayak gini sebenarnya Dan itu katakalah kendaraan bermotor pun juga seperti itu Ketika kita menjumpai pesepeda Kita nggak perlu terus emosi, ngelakson-ngelakson, misuh, dan lain sebagainya Nggak perlu cukup deket aja Mas, agak minggir atau mas, jangan dikepenuhi jalannya Nah itu sebenarnya sudah cukup buat pesepeda untuk minggir gitu loh Nggak mungkin kan terus ada pesepeda dilancangi Terus mas, agak minggir sedikit Terus mulai kembali jalan Terus saya belum pernah lihat yang seperti itu Yang saya takutkan itu kadang Kalau hal ini dibiarkan, itu jadi kayak serombongan pemotor atau pemobil itu jadi kayak pahitan sengit Jadi pahitan sengit itu kayak apapun yang dilakukan atau dilakukan ke sepeda itu salah Terus kayak gitu kan jadi ada mungkin kejadian-kejadian di lapangan Misalkan ada ke sepeda, tadi kan kita udah ngobrol klakson ya Pak Klakson kan misalkan kita naik motor, naik mobil itu buat sign tanda itu oke Cuma kalau misalkan pahitan sengit itu pelaksonnya juga din 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 Padahal kita ya sesuai kata mas juga Kita dari sepeda buat minggir itu kan buntuk proses Karena saya pun ketika saya membuat konten edukasi tentang kersepeda ya Ketika pelotonan, kalau ada kendaraan lebih banter dari belakang Kalau ngelakson, kita harus minggir, kita harus ngobrol Benar kata mas juga tadi Nah cuman kan sekarang posisinya kayak lagi digoreng Nah betul, nah ini yang kadang-kadang itu Apa namanya Kita yang terjebak ke situasi yang seperti ini Mentang-mentang baru hangat-hangatnya seperti ini Akhirnya ada orang komen Ada orang baca komen netizen yang jelek-jelek Itu akhirnya kepancing mas Nah itu ada dua versi Karena ketika kita itu lebih senang ke sepeda Saya yakin, wah ini gak bener ini pemotor ini Ketika kita senangnya sama motor Atau katakanlah punya komunitas motor Pasti mendukung Saya yang mendukung ini bagus ini Nah makanya bagaimana sih caranya biar di jalan itu harmonis gitu loh Saya itu pengen banget ketika bersepeda itu di antara Di antara bersepeda dan kendaraan yang lain itu harmonis gitu loh Mas minggir mas, mohon maaf mas Gini mas, oh iya mohon maaf Itu enak banget mas Itu sampai ada yang komen di konten youtube saya Wah saya malah senang mas Doni ini kalau di jalan tetap santun Menyapa-menyapa Nah kita itu kan misalkan menyebarkan kebaikan Itu kan sebenarnya energinya positif Nah cuman kalau teman-teman yang mungkin maaf tidak suka sama sesuatu Dan membuat konten yang isinya kejelekan Wah pahitan sengit kayak misalkan wah pas sepedanya di jelek-jelekan dan ada orang yang mungkin lagi ada masalah terus kayak jari-jarinya tuh pengen ikut nyinyir konten Dan ketika suatu negatif itu kalau diguling-gulingkan negatifnya tambah besar Cuman kalau kita bisa jadi positif thinking kan harapannya kan jadi harmonis to positive role itu tadi Pak Saling menghormati, saling menghargai, apalagi kalau di jalan ya Pak Iya Saya juga kalau di jalan itu selalu ngomong kita hati-hati Padahal itu ada orang-orang lain yang tidak hati-hati Nah betul ya Seperti itu Terus menurut Pak Alip lagi nih Kalau ada fenomena kayak gini nih baiknya gimana nih Karena kan kita ya naik sepeda, kita ya naik motor, kita ya naik mobil kayak gitu Harapan apa, baiknya gimana nih Satu hal yang pertama kita semua cooling down Cooling down Cooling down dulu Jangan sampai kita justru semua pihak di masyarakat ini terprovokasi Terprovokasi dipecap Seolah-olah Dipolarisasi antara bersepeda, pemotor, apalagi ekstrim Menyebut sebuah komunitas road bike gitu ya Karena itu tadi mungkin masih banyak orang yang juga belum merasakan bersepeda Seperti apa sih nge-print itu? Seperti apa sih nge-print itu? Keselnya kayak apa-apa Apalagi kalau road bike Saya kadang-kadang aja ya sesama bersepeda aja Wah road bike ini kalau sepedaan kenceng banget Nggak sempet ngobrol dengan temen Yang nyapa Saya pikir gini Lah kalau gimana mau ngobrol Orang kenceng aja udah ngap-ngap kan Iya Kita sepeda pelan aja Itu yang kemungkinan perlu kita garis bawahnya adalah saling memahami bagaimana bersepeda motor, bersepeda, berjalan kaki, bermobil Ini adalah berbagi jalan Share the road Share the road Share the road itu yaitu tepo seliro mas Apalagi kita orang Jawa nih Orang Jawa Saat kita nih sesama pecinta sepeda ya kita juga memahami jangan sampai menimbulkan atau bukan merugikan ya Tapi mengesankan bahwa kita menguasai jalan Iya setuju Terus kita kebair Itu pun menimbulkan persoalan Demikian juga siapa pun pengguna jalan yang lain juga memahami bahwa temen-temen bersepeda ini Apalagi di road bike yang berpeloton Kalau harus satu-satu Pesertanya 50 ya jaraknya panjang banget Panjang banget Iya kan Bisa Mungkin 50 bahagian 100 meter panjangnya Kalau hanya 50 kendaraan Iya 50 sepeda Kalau 100, kalau 200 Ini masih visible untuk berbagi jalan Ya cuman pada case-case tertentu, misalnya takdib ditanjakan Misalnya di tempat-tempat yang memang butuh energi lebih Saya juga penggunaan motor nih, saya oh ngerti, kita beli uang lah Oh ini butuh Pak Nanja gitu ya Oh memang butuh Pak Nanja, butuh uang Sehingga saya memberi signing aja Ya moga-moga setelah selesai Nanja, saling mengerti Mas juga tadi, kalau bertukur sama, mas Ampun tipe baik deh kalau bahasa Jawa Orang akan berbeda penerimaannya Tapi kalau sudah menggunakan sarkasme, sarkasme, itu akan berbeda Egonya muncul, emosinya muncul, sehingga saling Jatuhnya nanti kuat-kuatan Pak Itu yang jangan salah Saya punya uang yang ini, saya punya uang yang ini Takutnya kan yang terjadi seperti itu Padahal kalau kita bisa legowo kan, hal itu kan bisa digigit Iya, kita bisa counter lah mas, ke diri kita sendiri gitu loh Terus, apa namanya, yang disampaikan ke Pak Arit tadi juga benar Kalau pelotonan satu-satu ya, wajah kan? Nah, itu sebenarnya yang harus memahami adalah kendaraan yang lain Karena mematian, oh ini baru ada pelotonan sepeda Toh juga, nanti nggak sepanjang 25 km kan, terus di belakangnya terus kan nggak mungkin kan? Pasti ada saat-saat untuk mendahului Betul, betul Nah, itu kan juga nggak membutuhkan waktu lama Kecuali orangnya ke susu Nah, tapi kalau ke susu konteksnya lain ya mas ya Itu soal manajemen waktu gitu kan Nah, tapi kalau seandainya dia itu sudah mengatur waktunya Kemudian di jalan terjadi ketemu dengan rombongan seperti itu Saya kira, saya sebagai pemotor juga Karena saya juga tidak setiap hari pakai sepeda Saya juga kadang naik motor dan naik mobil gitu kan Kadang-kadang seperti itu, yang saya rasakan adalah, oh yaudah kita di belakangnya dulu Ngapain juga kita emosi malah nambah pikiran kan Nanti pasti ada saatnya kita akan bisa mendahului mereka Betul Nah, katakanlah kalau kita naik motor ya, kita Mas, bisa nuskip sebentar atau gimana Sedikit sedikit Sedikit, itu kan bisa Katakanlah, kalau tidak kita naik mobil katakanlah Kita ngelaksonnya nggak terus panjang-panjang Nah, itu kan Wah, kita signing aja Kita signing ajarin, kemudian kita Tanda Sign ke kanan, kemudian kita mendahului pelan-pelan Pasti yang lain juga Yang pesepeda itu juga nggak mungkin kan Mau diselip motor, kemudian malah tambah banter Kan nggak mungkin Kan kita, gua sih, capek Iya, wah ini kok mau mendahului, nggak mau ini motor Maksudnya mau balapan sama motor, kan nggak mungkin juga Pastinya psikologinya pesepeda akan menurunkan kecepatannya Nah, terus akhirnya kita bisa mendahului Dan itu nggak lama, sebenarnya, nggak mungkin dari start sampai akhir kita di belakangnya terus Nggak mungkin Jadi memang harus ada perasaan tepos selironya satu sama yang lain Tepos selironya Tepos selironya Ada pengecualian, jadi, sebenarnya, kalau kita lihat yang di foto, ada yang di edit-edit tuh kayak Wah ini jalur sepeda orang kaya Ini jalur motor mobil yang kredit Itu kan kayak seolah-olah diframing Nah, dia mencari di goreng, maksudnya di goreng Nah, itu kan di goreng, di goreng bahwa Wah, kalau pesepeda itu milik orang kaya yang kayak seolah-olah jadinya arogan Padahal kan kalau diundang-undang boleh dua-dua Tapi kalau pas jalan tidak mungkin kan harus pinggir satu-satu Padahal kalau kita lihat konteks yang di foto itu kan kayaknya masih pagi hari Di atas itu, kalau tidak salah, dia bahkan 6 kalau nggak 7 lajur Oh, jalurnya Lajurnya itu ada 1, 2, 3, jadi lebar Jadi jalannya luas Jalannya memang luas di jalannya, di atas itu Nah, kayak hal-hal kejadian ini sebenarnya sudah pernah terjadi juga di 2020 Waktu awal-awal tren sepeda Karena waktu pandemi itu ya Jadi sepeda itu seolah-olah Karena yang dulu ya mungkin Saya kan lihat sepeda nggak cuma road bike Ada MTB, ada Selly Nah, dulu itu waktu awal-awal sepedaan itu Kecenderungannya mungkin teman-teman yang MTB dan Selly itu lebih senang, gerombol, dan lebih tidak teratur Dulu itu sempat ada kalau misalkan kita tahu Yang di Jogja ini ya, kasus Jogja Itu pes sepeda yang akhir-akhir jalan-jalan ini sudah minggir Tetap di kakson Padahal kan kita sudah di jalur paling kiri Tapi tetap di kakson Gimana ya biar bener apa-apa yang sengit gitu lah Padahal itu sepeda ya pagi hari Itu tadi kan jalannya luas Sebenarnya kalau kita mau tetap pos Liro, kita naik motor atau mobil Mau nyalain itu masih bisa gitu Iya, tapi kok itu masih ngakson terus gitu ya Nah, kayak gitu loh Hinter sepas itu Mas sepanjutnya Mas sepanjutnya Mas sepanjutnya Misalkan jalan-jalan luas, kita sudah dipinggir Seperti sepeda itu Wah, ada yang cerita ke saya nih Sudah minggir, tetap dipakson dan tetap dimepet-mepetin Kan jadinya Kalau gelombang pahitan sengit ini tidak diredam Itu takutnya kan kita sepedaan jadi gak aman Gak nyaman Jadi kayak di-inter Pakutnya Di-intimidasi Di-intimidasi Saya melihat YouTube-nya Mas Doni waktu naik ke selo Ada pemotor ngelaksonnya Gitu ya Oh iya Gitu ya Gitu ya Ke selo kayaknya Ke selo, kalau gak salah ke Boyu Lari Reng Merah Tapi itu tanjaannya kayak apa Gitu ya Jadi sebenarnya pada kasus-kasus tertentu itu Yaitu tadi Bisa memahami Berhubung Saya juga Apa namanya Aktifitas keseharian Kadang-kadang Menggunakan sepeda Lebih banyak gunan bermotor Sehingga pada saat saya menemui Kasus teman-teman bersepeda seperti itu Rasa pemaklumannya ada Lebih tinggi Lebih tinggi Karena kita memahami Modalnya anu BBM-nya mi hayam Indomie Gitu ya Ini kan yang Harmonis Kalau kata Mas Yuga tadi Bagaimana kita Berharmonisasi Sampai terpolarisasi Apalagi digorengnya Wah kalau ini tadi ekstrim itu Wah ini jalur Anu Jalurnya orang kaya Dikorengnya kayak gitu Outcome-nya itu sebenarnya apa Ya sebenarnya outcome-nya benar-benar Padahal kalau kita melihat memang Ya ini pun juga Koreksi bagi kita Bagi saya pribadi Yang masih Apa Yang sering menggunakan sepeda juga Orientasi bersepeda itu kalau saya melihat ya Satu kan untuk rekreatif Betul Untuk olahraga Ada yang untuk kompetisi Kompetisi Para atlet juga ya Transportasi Transportasi Atau terakhir ya Ada lifestyle lah Lifestyle 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 Itu nomor sekian udah Ya ini kan Hal yang memang banyak Faktornya Sehingga ini pun juga akan berpengaruh Terhadap perilaku berkendara para pesepeda Ya beda-beda Berbeda-beda Kalau misalnya Misalnya Sebenarnya dengan kondisi yang kita Sudah keseharian pakai sepeda Itu juga tahu Resikonya apa mas Mau ngambil jalan Orang Wah bahaya juga kan Malam hari gak pakai lampu Pun ngeri-ngeri sedar Jadi Tidak harus dipaksa Pun kita sedar diri Tapi bagi Bagi yang mungkin Lebih rekreatif ya Rekreatif asli Yang penting bersepeda lah Satu zaman gitu Belum melihat Faktor resiko Cara berkendara Ini pun juga Akan menjadi persoalan Bagi orang lain gitu ya Betul Oleh karena itu Di kesempatan ini Bagaimana Saya sering melihat Apa Konten-konten Di media sosial Yang tentang Para teman-teman Bersepeda yang mungkin Lebih ekspert ya Dalam artian Bagaimana bersepeda yang baik Agar jangan sampai Kita korban menjadi korban jiwa Baik itu karena Kesalahan kita bersepeda Memaksakan Atau kecelakaan di jalan Itu kan Bagian edukasi juga Yang kita bisa belajar Termasuk Yaitu tadi Apa namanya Kita saling menyadari lah Jangan sampai Kasus ini Terpolarisasi Karena Dari hal yang kecil ini Bisa menjadi besar nanti Bisa digeret Digoreng kemana pun Iya Bisa di Adu-ado Justru Masyarakat yang akhirnya Teradu domba Teradu domba Terlalu Gara-gara sepeda Sebenarnya gara-gara sepedanya sih Segara-gara Commentantician itu Mas Iya kan Kalau sepedanya sebenernya nggak apa-apa Sepeda dan motornya itu kan Sebenarnya Ya Karena mungkin dari Apa Motornya udah Gak suka dulu mungkin ya Nah itu akhirnya Belum lagi ditambahin sama Komenetizen yang nyinyir gitu mas Nah Tambah lagi Tadinya yang orang-orang mungkin Gak tau nih Cuman gara-gara ini Diposting kesini Ini diposting ke TV Ini ada di Youtube Ada di Sampai masuk-masuk media Media mana-mana Kan jadi orang-orang Kayak Seolah-olah Wah sepeda ini lagi Salah nih Lagi disalahin Disalahin semua Apapun yang dilakuin sepeda itu Salah Nah kan Sebenernya kayak Sesuatu hal yang Digoreng terus-menerus Kan Orang yang tadinya gak tau Jadi akan terpapar Terpapar Jadi kan terus ini Apalagi tone-nya itu kan Kayak Kayak kebencian Kalau digoreng terus-menganamkan Orang seolah-olah Kan tambah-tambah gitu loh Saya kan kayak bikin konten ini Juga siap Dihujan Ya semoga gak dihujan Mas semoga gak dihujan Wah ini caspeda Ini mesin Bila caspeda Padahal maksud saya tuh Biar temen-temen semuanya tuh Ini loh Kayak gini tuh Jangan sampai kita tuh jadi Kayak ikut-ikutan Pahitan sengit Juga seneng nyinyir Itu kayak puas mungkin kali ya Nah kan kayak Terus outcome-nya Kalau misalkan habis nyinyir Apa Apa sih Dibanding misalkan Kita energinya buat positif Oh itu Ya itu oke lah Itu salah Bagaimana ke depannya Kita bisa memperbaiki Bersama-sama Nah saya Saya pikir itu Semangat kita Bagaimana Saya Tujuannya itu Apa ya Cooling down tadi Itu saling Apa ya Saling Ngobrol Kalau dalam bahasa dekatnya Ngobrol itu Bisa dengan berbagai macam Bisa media sosial Saling mengerti Dan memahami Dan tidak memaksakan Pikiran kita Pada orang lain Ya Tidak harus sama Tapi kita bisa saling menghormati Dan disitu Kalau kita bicara negara Kita negara Pancasila Kan disitu semangatnya Ya Gitu ya Berbeda Kita itu jelas berbeda Satunya naik motor Satunya naik sepeda Tapi bukan berarti Kita harus bermusuhan Betul Harus saling merugikan Itu baru cinta NKRI Gitu loh Setuju Pak Jangan sampai gara-gara Perbedaan persepsi Terpolarisasi masyarakat Dan menjadi Terpecah-pecah Menjadi tidak akur Justru efeknya menjadi panjang Digoreng jadi Perpecahan Perpecahan Kita ngobrol kayak gini kan Bukan untuk menyalahkan Satu pihak Dan membenarkan satu pihak Nah ini Dibuat Kita duduk ngobrol seperti ini Biar Pengguna jalan itu paham Haknya seperti apa Kewajibannya seperti apa Nah ya kan Kalau kita sudah tahu Hak kita masing-masing Kewajiban kita masing-masing Saya yakin Apa namanya Kita bisa selaras Bisa Apa namanya Harmonis di jalan Saya sangat setuju Dengan Mas Yuga Saya itu Bersepeda itu juga Berproses Bapak Dulu pernah ikut yang Rombongan rame-rame Yang sumpahnya Rabas Ngeblong Namu merah Kebanggaan Kebanggaan Konek bersepeda itu harus Privilege SMA itu Ketika sepeda Saya paling gagal Ngeblong Akhirnya bikin konten Sama Mas Yuga Bahwa kita Ngeblong itu Bahaya Bahaya buat diri sendiri Bahaya buat orang lain Kita Ngeblong Kalau orang lain nabrak Kita yang salah Ngeblong Orang lain yang celaka Kita membahayakan orang lain Terus saya juga Berproses bahwa Misalkan dulu itu Kayak Belok sepeda Misalkan kita naik kendaraan Kita lihat Beca lah katakanlah Kita gak pernah naik beca Tapi tahu Kalau naik beca Misalkan nanjak Di mana gitu Di Ngabian gitu Ngabian katakanlah Kita ngelaksong-ngelaksong Beca aja juga Gak akan tambah banter Iya betul Gak akan tambah banter Jadi kan harapannya Sebenarnya orang-orang itu Jadi tahu Berbagai macam Sisi point of view Jadi ketika saya naik motor Ketika saya naik mobil Itu harus Bagaimana Dan ketika saya pakai sepeda Harus bagaimana Kan kata sih Pak Arief Apa cerita Naik truk gitu Gimana Iya Nah gini Itu kejadian ini sebenarnya Saya melihat dari satu sisi bahwa Mungkin seseorang itu belum pernah Jadi gini ceritanya Belum merasakan Saya itu Mau Mau ke satu tempat Ngepil truk Di perempatan Saya sudah send kiri Tapi saya tidak mepet kiri Karena saya Mempet ke tengah Iya Namanya kalau itu Haluan Mengambil haluan Kalau enggak Ini nyangkut Begitu Di belakang saya itu Sudah saya lihat send kiri Karena saya membuka ruang Pengguna jalan yang lain Saya tidak nyebut motor Mobil sepeda Saya tidak nyebut Memasak masuk Saya kan kaget Ngerim Iya Saya kalau bahasa Bahasa Inggrisnya Saya dipisui-pisui Oh malah Jenangan ya dipisui Iya Bisa dipisui-pisui Karena Kok mau belak kiri Sudah reteng kiri kok Di kanan Saya mau jawab apa Karena saya melihat Akhirnya melihat gini Oh mungkin Yang bersangkutan Belum pernah Nyoper trek Atau kendaraan yang panjang Karena itu butuh haluan Ngalang Iya ngalang Coba sekarang Kayak bis besar itu Mau belak Nggak ada yang langsung gini Pasti dia ngambil haluan dulu Agar Masuk di Di jalannya Ini saya kira pelajaran Bagi saya Waktu itu Oh Ya saya ngebiam aja Nggak saya tanggapi Marah Kalau mungkin saya marah Terus ganti miso Mungkin ya terjadi berkelahi Itu berkelahi Dan itu pasti jadi persoalan Misalnya jadi persoalan hukum Misalnya jadi Malah tekanan Saya diam Udahlah Diam Bukan berarti Saya tidak mau mempertahankan pendapat saya Tapi buat apa Karena Akhirnya saya gini Oh mungkin Beliau Belum paham Atau belum paham Cara mengendara Sehingga kita lebih enak Harapan saya belajar dari itu Saya juga lebih bijak Pada saat Saya berkendara Ada supir bis mau belok Dia ngambil jualan Habis gini Ya saya rumah kami Saya ngeran Saya berhenti dulu Memberi waktu Karena kalau saya memaksa Kena Pasti Malah Jadi Ini saya kira hal Sederhana dalam praktik-praktik Kita berkehidupan itu Yang bisa kita lakukan Sehingga ya nyaman Tepos liro Tepos liro Kuncinya kalau kita di Jogja Terus Ada juga tuh Di komen-komentar Wah sepeda itu Kalau nyebrang lama Jadi sempat mungkin Berhenti Misalkan motor atau mobil Ada sepeda nyebrang lama Kan kita nyebrang juga Lihat kanan-kiri Kalau asal nyebrang Ya kita Ketabrak juga Jadi emang Ada Proses mungkin Waktunya lebih lama Dan yang itu Yang harus dipahami Oleh Pengendara yang lain Selain sepeda ya Mas Seperti Contohnya Pak Ari tadi Yang naik truk tadi Kita harus Jadi Masing-masing pengendara Entah motor Entah mobil Entah sepeda Itu harus memahami Kendaraan yang ada Di sekitarnya Oh ini Apa namanya Sepeda Ini truk Harusnya seperti apa Kemudian saya jaraknya Seperti apa Terus perlakuannya Seperti apa Itu kita Sebagai pengendara Atau pengguna jalan Harus paham mas Harus paham dulu Kalau Masalah nyebrang lama Ya wajar mas Ini dengkul mas Bukan mesin mas Iya kan Kita bukan mesin Jadi Harus ada Ya itu tadi Pemakluman Atau Apa namanya Toleransi lah Ya wajar Kalau Mereka Apa namanya Nyebrang itu lama Karena memang Tenaganya Tenaga manusia Dan Saya yakin Apa namanya Yang nyebrang itu juga Pengen-pengen cepat Sampai kan Enggak istilahnya Dibuat-buat Biar lambat Di slow motion Kan gak mungkin Kan gak mungkin Seperti itu Itu kendaraan apa sih lah Gak mungkin Kemudian di slow motion Di Apa namanya Sengaja untuk Memperlambat Atau Membuat kemacetan Nah Boleh memolos Itu bahasa Jerman Apa ya Cari Perkara Ya Cari perkara Jadi Kita harus memahami Kendaraan yang ada Di sekitar kita itu Seperti apa Perlakuannya harus Seperti apa Kemudian Kecepatannya Seperti apa Jaraknya yang Jarak antara Kendaraan itu Seperti apa Kita harus Paham Jangan asal Kalau disamakan Katalah Semua disamakan Ada yang Montor Mau bilok kiri Dengan mobil Dengan Apa namanya Dengan mobil Beda kan mas Beda Truk dengan motor kan beda kan Kalau Truk disamakan dengan motor Sudah Rating kiri Tapi ngapain kanan Di kanan Trotoarnya kena Biasanya Jangan-jangan Kalau bangunan Kalau bangunan Kalau ada orangnya Kan seperti itu Apalagi kalau ada Blind spot juga Nah Blind spot kan Kita gak tau Di belakang seperti apa Makanya Kalau semua disamakan Atau Kita berkendara itu Menyamakan semua Kendaraan Ya pasti jelas Carut-marut Masih di jalan itu Pasti banyak kesalahan Seperti itu Kalau kaitannya Jadi kita ngobrol tentang Hukum itu kan Sebenarnya Secara hukum Sepeda dan Perjalan kaki Itu katanya Di utamakan Cuman kan Sebenarnya gini Pada prakteknya Ketika saya Sepeda dan di jalan Itu saya juga gak Pengen minta Diistimewakan Profiliter tentu ya Profiliter tentu juga gak Karena saya juga Kalaupun bikin edukasi Itu juga kayak gitu Kita itu sepeda itu Lemah Di jalan Apalagi sama motor Sama mobil Kita ketabrak sidik Kita jatuh kok Jadi kalau misalkan Ada sepeda lain Ada motor Atau kendaraan lain Lebih besar Kita harus ngasih jalan Cuman kan Saya ngedukasi positifnya Seperti itu Cuman Kadang kan kondisi di lapangan Bisa berbeda Kayak gitu sih pak Jadi Apa namanya Tadi Saya Garibaya apa yang saya sampaikan itu Dulu di acara tv swasta itu Ada reality show namanya Jika aku menjadi Jika aku menjadi Jika aku menjadi itu Salah satu cara kita untuk Berempati kepada orang lain Untuk melihat sisi orang lain Jadi Kalau saya jadi dia Gimana ya Iya Iya gak Itu akan Akan lebih enak Pada saat kita beraktifitas Apapun Ini kontaknya kita Bicara bersepeda Bermotor Positive thinking saya Kepada Apa Mas-masnya yang sampai Berekspresi Lebih itu Mungkin juga Ada kondisi Kedaruratan Entah mungkin Ditelepon Ada sesuatu Atau apa Yang butuh Waktu cepat Sedangkan di jalan Menemui seperti itu Sehingga pada saat Emosinya kurang bagus Ekspresinya yang muncul berbeda Harapan saya seperti itu Sehingga Teman-teman bersepeda pun Juga Tidak perlu menanggapi Berlebihan Yang kita juga Oh Positive thinkingnya Oh masnya mungkin Butuh Waktu untuk Cepat Berburu Kesusu Kesusu ada sesuatu hal Yang Harus Perlu didahulukan Itu untuk Cooling down kita Yang ke depan Bagaimana Agar pada saat terjadi Seperti itu Ya teman-teman Bersepeda juga Apa namanya Menggunakan jalan Lebih Lebih bijak Pengguna jalan yang lain pun Juga lebih bijak Harus lebih bijak Mengekspresikan Menyampaikan Pesan Entah Dengan klakson Entah Dengan suara Entah apapun Pilihan-pilihan Kalau bahasa katanya Diksi yang kita pilih Itu yang lebih baik Ya Kalau dari mas Kalau dari saya Gini Apa namanya Satu sisi dari sepeda Yang masalah Ini tadi ya Masalah yang viral Jadi Seperti tanggapan Pak Arief Untuk pesepeda Kita cooling down Bener Semuanya Pemotor pun juga Kita harus cooling down Jangan Sampai kita terprovokasi Dengan Apa namanya Media-media sosial Atau Komentar-komentar Yang menggiring kita Ke arah yang Negatif Betul Karena kita memang Tahu kondisinya Seperti apa Yang jelas Saya menghimbau Teman-teman Pesepeda Ya pengguna jalan Semuanya lah Kita harus lebih Bijak Kita harus lebih sabar lagi Di jalan seperti apa Se Istilahnya gini Kalau Kita memang terburu-buru Ya Kita bisa Apa namanya Setidaknya Menguasai diri kita Karena mayak susu Kemudian kita naik motor Banter itu juga gak baik Pasti kan Entah Kebetulan aja Yang ketemu sepeda Kalau ketemunya yang lain Kan malah berbahaya Seperti itu Jadi Kita Kesusu seperti apa Atau setelah buru-burunya Seperti apa Kita harus Tingin Kita harus Berpikir positif Kemudian Apa namanya Apapun yang Kita ketemui di jalan Ya kita berusaha Untuk meng-counter Diri kita sendiri Biar gak emosi Bagaimana caranya Ya itu tadi Apa namanya Kita memberikan sedikit Ruang untuk Bergerada Sepeda Nanti kita Salih perlahan-lahan Itu juga gak Bakaran lama kan Pasti bisa ngebut lagi Seperti itu Kemudian yang Sepeda Jelas Kita Dari Kejadian ini Kita harus lebih Mengutamakan Atitude kita Bersepeda Kita harus Lebih Walaupun kita tuh Sudah merasa Aku tuh udah baik Udah di kiri Kemudian Saya udah sopan Dan lain sebagainya Kita berusaha Untuk Lebih Sopan lagi Kita berusaha Siapa tau Temen-temen bisa Mengedukasi temen-temennya Yang belum Belum Tahu Seperti itu Kita Berusaha untuk Memperbaiki Keadaan ini Menjadi lebih baik Kita Ngapain juga Kita Perpanjang masalah ini Kemudian Nambah-nambah pikiran Kalau bahasa jalan Seperti itu Nah itu Malah nanti Istilahnya Pikiran-pikiran yang lain Malah gak terjamah Nah makanya Untuk pesepeda Kita lebih Harus lebih Mengutamakan Atitude juga Tambah lagi nih Yang barusan viral nih Yang ngadem di Minimarket Nah itu kan Sekarang Ngadem di Indomaret aja Jadi negatif Jadi negatif kan Sebenernya Digoreng Sebenernya itu Gak masalah kan Karena saya juga Merasakan Ketika cuaca Panas Kita jajan di Indomaret Disitu Kita sebenernya ada Simbiotis Simbiotis Kita beli Kemudian memang Karena disitu dingin Kita numpang sebentar Kan gak masalah Cuman ketika Terus Yang satu peloton itu Orang 50 masuk semua Kemudian Tenggah langsung disitu Ya kita gak apa-apa Itu Sebenernya masalah Atitude mas Masalah Apa namanya Kedisiplinan kita Dalam Dalam bersepeda Seperti itu Pantas gak sih Kita melakukan kegiatan Seperti itu Gak cuman sepeda sih Apa aja Bermotor Bermotor juga Kalau kita kemudian Zik-zik Di tengah jalan Itu sebenernya Pantas gak sih Buat kita Dan Apa namanya Keselamatannya Di jalan itu Seperti apa Pantas gak Seperti Kalau kita sudah Memantaskan diri Oh ini pantas Memang buat saya Oh ini gak pantas Nah pasti nanti Selaras Bersiap yakin Ada satu statement Dari temen-temen Itu Jangan sampai Kita itu kan Sepedanya Seneng-seneng Jangan sampai Membuat susah Orang yang Misalkan Cari kerja Berarti kan Kita kayak Lebih Harusnya ketika Kita yang Sepeda Rekrasiasional Lebih Logowo Jadi kan Kita Ada yang Lebih Apa namanya Penting nih Mungkin Nah dikasih aja Jadi dahulu kan Karena kita di jalan Itu bukan Balapan Bukan kompetisi Bukan kompetisi Misalkan saya Sepedaan di jalan Semang-senang aja Jadi ketika Misalkan ada Yang lebih penting Silahkan Nah iya Makanya Saya itu Ada cerita gini mas Saya kan Ngepit kan Jauh Jauh Banter Kemudian Saya pulang Istri saya tanya Buat apa Gue sejauh-jauh Capek-capek Panas-panas Terus Iya Apa namanya Mau jadi atlet Istri saya bilang Mau jadi atlet Udah tua mas Ketuaan Gak mungkin jadi atlet Terus Saya bilang Ya biar sehat Terus Dia jawab Kalau Cuman buat sehat Itu loh Temen saya sepedaan Lah mati Susah teman Saya gak bisa jawab Terus abis itu Oh iya Ya juga sih Kalau kita memang Bersepeda Memaksakan diri Kemudian Ikut temen-temennya Dan Yang saya gak Gak pas itu Adalah Gengsi-gengsian mas Post the limit Post the limit Masuk kayak Soakura Padahal kan kita Masing-masing Berbeda Kemampuannya Makanya Dari itu Saya berpikir Oh iya Kalau kita Memaksakan diri Belum tentu Apa namanya Fisik saya Fisik saya sama dengan Fisik yang Teman saya Makanya Kalau Saya mengimbau Ini di luar konteks Jadinya Kalau Mau bersuada Kita Ukur diri kita sendiri Jangan terlalu Memaksakan Dan jangan Beradu Apa yang namanya Argumen Bukan Beradu Apa sih namanya Kekuatan Gengsi-gengsian tadi Yang saya bilang Jangan sampai Gengsi-gengsian Yang akhirnya Membawa Kita Membawa Pesepeda itu Menjadi buru Ngepit Jadi ini Loro Akhirnya orang-orang Yang gak suka Sebenarnya Loh ngepit malah Mali Itu Itu nanti Misalkan Pestatemen yang Merokok sama Tidak merokok Jadi podo-podo mati Gak aku ngerokok Gak relevan Gak relevan Gak ada ujungnya Pesannya Mas juga tadi Jadi kalau di jalan Mas Doni gak usah Balapan sama Mas Kubu Gak ada untungnya Siap Bapak Mas Kubu Mas Kubu Karena kontennya Itu senang Saya ngikutin Karena apa ya Senang aja Karena Mas Doni dan teman-teman Mengedukasi Bahwa bersepeda itu Fun Nyaman Dan jangan salah Bersepeda itu pun Sekarang ini Mas Kalau kita melihat Mas Kubu Ini Saya belum Tidak bicara Tapi melihat Realita lapangan Menumbuhkan ekonomi rakyat Setuju Itu luar biasa Tempat tinggal saya Diberbah Di deket tempat saya itu Sekarang tumbuh Berapa warung Soto Kalau pagi Dan laris Yang tadinya Biasa menjadi laris Karena apa Viral Itu yang positif Soto bisa beda Nge-flop Baru makan Soto nih Soto A Soto B Soto C Soto D Dan seterusnya Ini pun sisi positif Yang mungkin juga jarang terakhir Oleh karena itu Apapun persoalannya Hari kita Bisa Lebih bijak Mencinta Bisa mengajak ke diri saya Dan teman-teman Yang juga bersepeda Ataupun bermotor Cara mengekspresikan kita Saya lebih Diksi itu yang saya gunakan Karena Kadang-kadang Kalau Cara pandang Persepsi orang itu Tidak ada ukurannya Ya Persepsi Persepsi itu sudah susah Untuk Tergantung Banyak hal Mood juga Mempengaruhi Saya melihat Wah hari gini Jualan Padahal gini Ya itu kan persepsimu Tapi bagi orang lain Justru itu tepat Misalnya Ini kan yang Tidak perlu kita Digutuk Perbedaan pendapat itu wajar Kalau dalam Tarap argumentasi Yang masih sehat Tapi kalau argumentasi Ataupun Pemilihan diksinya Sudah tidak sehat Ataupun Tidak Mencerminkan kita Sebagai budaya ketimuran Itu yang menurut saya Saya juga tidak ingin Janganlah Jangan sepertinya Akhirilah Apapun Meskipun di media sosial itu Sekarang bebas Tapi Kayaknya tidak pantas Apalagi Misalnya Dia bisa beli ini Ini mahal Tapi tidak bisa beli Otak Itu kan hal yang Kasar sekali Rasisme Rasisme Kuasar sekali Dan saya kira Masa iya sih Budaya ketimuran kita Kayak gitu Sampai sekisinya Yang ironi Mengerendahkan orang lain Janganlah Maka dari itu Berangkat dari sepeda ini Yuk bagaimana Teman-teman di sepeda Etitude tadi Berjangan sama juga Kita tunjuan etitude yang baik Sehingga Ibarat kata Kita itu perempuan Banyak lelaki yang Melirik Dan pengen Minimal kenalan lah Setelah kenalan Mereka ingin jalan bareng Dengan kita Sehingga orang tahu Oh ternyata Bersepeda kayak gini Seru Menyakkan Kasus-kasusnya kayak gini Pas nanjak Setengah mati Tengah-tengah Sehingga kadang-kadang Di klakson Yurah Mingger Lelaki-lelaki yang Mungkin teman-teman yang Baru sepedaan Mungkin Wah Rang-artinya Ngap-ngap Emosi Emosi Terus Ganti miso Nah Kan sepertinya Saling Yang dihindari Apalagi Kalau Mas juga Sering menemukan Kalau di jalan Gontok-gontokan Rakelem Motor-karomotor Motor-motor Motor-motor Mobil Gontok-gontokan Wah Bahaya Akhirnya Konflik Konflik Apa namanya Gak cuman Posisi banter juga Masalah Kadang-kadang Katakanlah Orang macet Naik mobil macet Di depan sendiri Itu orang pasti Panik kan Belakson Tambah panik kan Tambah Gak bisa jalan Ketika kita Diam Kalau Masih taraf yang wajar Waktunya Tidak terlalu lama Dimaklumi kan Oh mungkin Dia salah masukkan Personnelan Nah Itu kalau kita Memaklumi Tapi kalau kontesnya Kita Jadi Wah Jangan raya Nah itu kan akhirnya Kita Langsung-langsung Psikologisnya Depan Tambah panik Tambah gak jalan Tambah macet Tambah lama Tambah lama Nah tapi kalau kontesnya Oh yaudah sih Kalau memang lama Turun Dibantu Apa ada masalah apa mas Ada masalah apa bu Kalau enggak Kita dorong Pinggirkan dulu Nanti Lancar Itu indah Indah Semua spiritnya Kayak gitu kan Adem Itu di iklan layanan Ada kok Oh ya Di iklan produk Dia ke susu Mungkin pas ini Ada mobil Bapak-bapak macet Juga gak bergerak Akhirnya dia sadar Oh macet Dia taruh Motornya Dia bantu dorong Selesai persoalan Selesai pribadi happy Terus kemarin juga ada Itu pak Yang Setelah kejadian viralnya Ada yang motret Ini Jadi ada salah satu pemotor Yang helmnya jatuh Itu helmnya diambilkan Sama salah satu pesepeda Terus diantri Sebenarnya kan Energi-energi positif tuh Banyak Jadi kayak Jangan digebiah Uyah bahwa Pesepeda itu semuanya Jelek Nah itu kan Yang Pokok main pesepeda elek Nah itu kan Jangan sampai ada Stigma Kayak gitu Tapi kadang-kadang Memang yang laku Dijual itu Yang kontroversial Iya Nah Kalau yang energi positif Ini kan jarang justru Diekspos Padahal itu yang Semangat kita untuk Membangun Bersama Bersama Negeri ini kan Dengan energi positif Iya betul Karena energi positif Yang selalu ditimbulkan Maju kita padu Iya Karena memang Kondisi masyarakat itu Gampang Masyarakat itu Gampang disulut Jadi makanya Yang paling gampang Disviralkan Ya pasti Hal-hal yang buruk Tapi kalau ketika Kita masyarakat Kita itu Berpikirnya Eh ini sebentar Kalau mau punya masalah Eh kalau ada satu masalah Di media masa Kemudian kita lihat Ini duduk Permasalahnya seperti apa dulu Jangan-jangan Foto Fotonya gak seperti ini Realitanya gak seperti ini Kalau kita berpaku pada Biarkan foto yang berbicara Nah itu tadi Salah Nah tapi kan Kalau foto kan gak gerak Itu kan mas Betul Misalkan Kayak gini Ini kan mungkin kelihatannya Satu Padahal ini ada dua Nah betul Seperti itu Jadi kita lihat duduk Permasalahnya seperti apa dulu Sudut pandangnya Jangan langsung kita Ngejudge Si pesepeda ini salah Jangan langsung ngejudge Oh ini pesepeda motor ini salah Karena dia Tertahan di belakangnya Padahal motor yang lain Pesepedanya buka Iya kak Iya Kemudian Motornya bisa jalan Nah itu kan Kalau memang posisi Apa namanya Sepedanya mau Minggir kan Memang butuh proses Gak mungkin dari sini Terus ngilang ke sini Gak mungkin Iya Gak mungkin Minggirnya butuh proses Kebetulan memang yang difoto Ketika motor itu di belakang Nah kemudian Saat motor itu di depan Pas di ekspresinya Pas ekspresinya Itu di foto Nah maksudnya Orang berpikir Oh ini pasti sepedanya yang salah Siap Terima kasih Mas Yuga Terima kasih Pak Arief Harapannya kan Kita semua bersinergi Sinergi betul Buat Ayolah Wesh lah Gak usah Nyinyir-nyinyir yang Seolah-olah merendahkan gitu kan Dan bermusuhan Dan bermusuhan Kita itu kayak Share terus tadi ya Pak Memakai jalan sama-sama Saya pernah Baca buku kayak ini Kita itu Tidak bisa mengendalikan orang lain Tapi kita bisa mengendalikan Diri kita sendiri Jadi ya Kalau kita bisa berusaha baik Kenapa harus Harus berbuat Jelek Terus kayak gini Saya juga Ini Kalau saya ketemukan Saya Dengan bikin konten youtube ini Saya ketemu banyak orang Saya selalu berusaha Untuk berbuat baik Kepada siapapun Siapa saja Karena saya gak tahu Kadang Orang itu Bisa aja jadi Baik sama saya Terus Misalkan Yang dikedepankan Negatif Yang berbuat jelek Siapa tahu Besok Kamu akan dibantu Orang yang kamu Jelek-jelek Jelek-jelekin Itu kan kayak Isambalik 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 Bahasa Inggrisnya ketampak 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 Tapi kalau misalkan Kita berusaha baik Misalkan kita ngomong di Sosmet Instagram atau Facebook Kita ngetik sesuatu yang jelek Temen kita aja akan ingat Oh ini orangnya suka kayak gini Ternyata orangnya ini suka Nyinyir jelek Suka Ngata-ngatain Itu kan sebenarnya Kayak terekam Cuma kalau misalkan kita Selalu berusaha baik Ke siapapun lah Itu kan Wah ini orangnya baik Jadi kan Orang baik itu akan Dimudahkan Jadi bagaimanapun Kita itu berusaha yang Baik-baik aja lah Walaupun ini mungkin Normatif Cuma ini tak lakuin Berusaha 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 Energi positif Energi positif Ya harapannya Semoga Kejadian ini Tidak usah digoreng Berlarut-larut Semoga kan Adem-adem aja lah Kita Saling apa Tepos-selirol Tadi ya Pak Saling memperman Menghormati pengguna jalan lain Karena kita semua Menggunakan jalan itu Sama-sama Terima kasih Pak Arief Sudara aku Mas Yuga Sudara Semoga Polemik ini Segera Adem Kita mulai dari Diri kita sendiri yang pertama Dari Jogja Ini kita buat Jogja sebagai contoh Apa namanya Saling menghormati Antara pengguna jalan Apalagi sekarang Ada Jogja lebih baik Ada Sego-sego Reborn Kan Jogja dengan Kota sepedanya Itu ingin Dibangkitkan lagi Tidak mungkin lah Kita cuma Pesepeda Itu butuh Teman-teman dari Dishub Teman-teman dari Polisi Teman-teman pesepeda Dan masyarakat Pada umumnya Kalau misalkan kita Pengen bergerak Ke sesuatu yang Apa ya Tri Katanya itu Kalau Negara yang pakai Banyak sepeda Dan pejalan kaki Itu malah negara maju Ya Apa ya Karena ya Di luar sana Daily activity-nya Kebanyakan orang itu kan Berjalan Bersepeda Transportasi publik Ini kan memang Tantangan Membangun kota Yang lebih Mohon maaf berhadap Tantangannya buat Kita bersama Tantang biar kita bersama Jadi kan Gak bisa kayak Cuman Wah ini kan Tugasnya pemerintah Ini tugasnya Dishub Ini tugasnya polisi Saya ya Manot aja Karena gak mungkin Kita memaksa orang Dengan hukuman Oh gak boleh bermotor Gak boleh bermobil Tapi bagaimana Kita Menginternalisasikan Nilai-nilai Beraktifitas keseharian Dengan bersepeda Berjalan Kota Jogja ini Berbenah terus Pedestrian Mulai bagus-bagus Iya betul Iya kan Kita Bukan karena saya di Pempo Saya bagi masyarakat aja Jalan-jalan Dari Sudirman Sampai Ketugu Itu berjalan kaki Pun pedestriannya nyapa Sekarang bagus Tapi kan Kita masih punya Kalau bisa Saya mau ke kamar mandi aja Pahun motor Apalagi suruh jalan Saya kira ini adalah Bagaimana berproses kita Sehingga Ya nanti Insya Allah Kota ini Step by step terus Bersama-sama Masyarakatnya Aparaturnya Infrastrukturnya Ini yang kita lakukan Siap Terima kasih Pak Arief Terima kasih Mas Yuga Semoga dengan adanya konten ini Bisa bermanfaat Amin Bisa Membuat kita semua Untuk lebih baik Tepos liro Di jalan raya Kurang lebihnya Mohon maaf Saya Doni Adika Undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati